Halo teman-teman semuanya dimanapun teman-temanku berada saya objatkan selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam terima kasih sudah berkunjung di ulasan sederhana ini dan saat ini kita punya sebuah topik tentang Tuhan memperbarui hidup manusia yuk langsung saja kita bahas kita ulas tentang Tuhan memperbarui hidup manusia teman-teman semuanya bahwa tentang konsep Allah atau konsep Tuhan memperbarui hidup manusia adalah tema yang sering ditemukan dalam berbagai tradisi agama dan memiliki makna yang mendalam bagi banyak orang yang mencari makna dan tujuan dalam hidupnya pada intinya pembaruan ini dapat dilihat sebagai sebuah proses dimana individu mengalami transformasi spiritual baik itu mental dan juga emosional melalui hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan teman-teman semuanya kita akan masuk tentang Tuhan memperbarui hidup manusia ini dengan istilah yang pertama adalah transformasi spiritual pembaruan ini seringkali dimulai dengan pencarahan spiritual dimana seseorang atau manusia menyadari keberadaan ilahi dan mulai mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhannya ini dapat melibatkan doa ataupun meditasi atau refleksi yang mendalam tentang ajaran-ajaran keagamaan selanjutnya teman-teman yang kedua adalah perubahan pola pikir nah ketika hubungan spiritual seorang dengan Tuhan semakin kuat biasanya ada perubahan dalam cara berpikir dan memandang dunia ini pandangan yang lebih positif dan penuh harapan seringkali menggantikan ketakutan dan keraguan yang sebelumnya dirasakan oleh seseorang tersebut atau manusia itu selanjutnya teman-teman kita masuk dalam pembentukan karakter nah ini kalau sudah membicarakan ini kita juga akan membicarakan tentang pembentukan karakter pembaruan hidup juga melibatkan yang namanya pengembangan karakter yang lebih baik nilai-nilai seperti kasih kesabaran dan pengampunan sehingga bisa menciptakan dampak yang positif baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain selanjutnya adalah tentang kesejahteraan emosional dengan kedamaian batin yang diperoleh dari hubungan yang kuat dengan Tuhan kesejahteraan emosional seseorang cenderung meningkat hal ini dapat menghasilkan rasa bahagia dan puas yang lebih konsisten bahkan di tengah tantangan-tantangan hidupnya tantangan-tantangan hidup manusia selanjutnya adalah tujuan hidup pembaruan hidup yang seringkali mengarahkan seorang pada pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan hidup manusia atau tujuan hidup umat Tuhan yang hal ini menemukan panggilan spiritual atau misi hidup dapat memberikan arahan dan motivasi yang lebih besar dalam menjalani hari-harinya jadi ketika manusia itu sudah jelas bahwa Tuhan memperbarui hidupnya biasanya orang tersebut tujuan hidupnya sudah semakin jelas dan kemudian motivasi hidupnya juga semakin jelas sehingga ada harapan-harapan yang dirasakan oleh manusia tersebut selanjutnya bahwa orang yang memiliki tujuan hidup di dalam proses hidupnya pasti penuh dengan rasa semangat motivasi semangat hidupnya semakin tinggi tidak ngelogro dan lain sebagainya demikian teman-teman bahwa proses pembaruan ini tidak hanya berdampak pada aspek religius seseorang saja tetapi juga membawa perubahan positif yang menyeluruh dalam kehidupan manusia bagi banyak orang ini adalah perjalanan yang berkelanjutan dimana mereka terus bertumbuh dan berkembang dalam iman dan semua tindakannya demikian teman-teman ulasan yang sederhana akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih dan apabila ada beberapa kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan ulasan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan mencoba mengevaluasi dan memperbaikinya kembali dan semoga ulasan sederhana ini juga bermanfaat bagi kita semua dan sekali lagi salam semangat tetap belajar dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati